Oke, akan kita reviewkan buat kean motornya di gudang. Nah, kalian serah sih kurang-kurang, kalau kita ada motor, ini harga cuma 3 juta. Surat komplit, tapi bajak off ya. Dan masih banyak lagi dibawa ke sana. Kalau penasaran berapa jarganya, tonton terus video kita. Dan jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya. Oke, langsung aja, pasang, gak mau bukaan ya. Ini, enek, sepin. Sepin Suzuki ya, mas ya. Ini motornya lumayan lho, gak jelek-jelek amat lho ini ya. Ini single kucingmu nih, mas ya. Nah, ini 3 juta, woy. 3 juta dapat Suzuki-sepin. Tapi pasangnya off. Sepin itu 125 cc, pakai agurasi, tapi ya, agak boros lah. Tapi buat kalian sendiri motor metik, 25 juta. Untuk apa, mas? Ya, jarang ya kita dapat memoni motor metik, sehargan 25 juta, tapi seh, setan cel kucingmu nih. Ya, tapi kudusnya kayak gini ya. Ya, gak bagus, jenang motor-motor tahun lama ya. Kayak gini. Karena murah ya, enek pengen sih garansi. Biasanya kita kasih ke dealer nanti ya. Kasih dealer sana, ini di gudang. Terus disini ada lagi Mio M3. Ini 8 juta, woy. Pajek hidup. Ini kudusnya kayak gini. Karena Mio M3 itu, enek bagus, kita masih jual di angka 9, 10, 10, 10, 5. Karena Mio M3 itu bagus, kita ngambil masih di angka 8, 9, 9, 5 ya. Juga masih 9, 10, 10, 5. Ini 8 juta aja, dapat Mio M3 2017. Sehingga pajek hidup juga. Sampai ada Mega Pro. Ini Mega Pro injeksi, mas. Jarang banget ada. Dan ini sebenarnya enggak jelek. Cuma karena kita itu keterbatasan personel. Kita waktunya itu oya-oyaan sama motor sudah laku. Dan stok kita banyak banget. Makanya sebagian kita lemparasnya ke Bakul. Jambil teman-teman Bakul lah. Ini Mega Pro injeksi, 2014, pajek hidup. Ini cukup di angka 9,5 aja. Nah, RK tetap nego ya. Maksudnya nego aja, nego setelah lihat unit. Yang penting jangan sedih dulu aja. Ini mumpung kita biasanya yang di sini nih, stok di sini nih. Kita kasih atau kita lempar ke teman-teman Bakul. Kalau untuk Satria, karena kita kosong, ini rencana mau kita restorasi. Ini sebenarnya bagus soalnya, mesin bagus. Terus, speed-nya ini mau kita restorasi juga. Karena mesin bagus, cuma body aja. Terus, Mio Gate ini cuma 7 juta aja. Mio Gate itu 7 juta aja, 2014. Pajek juga masih hidup. Ya, ini 7 juta. Bison-nya ini, 2014, cuma 6,5 aja. Ini Bison, 2014, 6,5 aja. Cocok buat kalian nyari bahan, bahan rasan-rasan. Bahan buat bikin modifan ya, karena di luar sana itu banyak banget Bison yang dimodif jadi motor jepstel kah? Atau motor-motor gede. Dan ini mumpung enik, mas, bahan. Ini mesinnya, Pak Yagus kok, ini mesinnya kok. Cuma, dia kendala di speed-nya itu blank. Tanya masih oke semua. Dan kita itu mau restorasi ini, kita itu full banget di stok kita aja. Full banget. Jadi kita prioritaskan motor sing tinggal di sedadi-sedadi. Kalau ngopeng ini terlalu lama, kita nggak ada waktunya ya. Nih, ini sing Bison-nya, 6,5, 7 juta. Ini 3 juta. Ini 9 jutaan. Ini 8 jutaan. Kita ke belakang sini, enik CP-150R. Ini, ini plat K. Pacek juga masih hidup. Suratnya juga komplit. Ini 6,5 Y. Cocok buat kalian bikin bahan. Misalnya mau bikin bahan, gait, trail kah? Atau gait, cek, 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 panah nggak? Nih ya. Kalau misalnya di cek aja ke sini, karena ini di gudang. Jadi kita jual non-garansi ya. Apa adanya. Ternyata, agaknya murah, mas, ya. Dapat harga pasaran. Kalau kalian pengen kayak gini, bagus. Kita punya di belakang itu 2014-2013. Sing garansi. Di belakang kita punya sing harga 11,5. Selisih 5 juta, mas. Nah, buat kalian yang ini bahan. Ini kita ada harga 6,5 aja. So, komplit. NCMX-nya ini di angka 5,5 aja. 2011. Ini NCMX 2011. Paceknya off, tapi ini ya. Ini masak off. Ini 5,5 aja. Dapat NCMX coupling. 5 sepit. Kalau kan pengen sing bagus, kita ada 2014 di sana. Itu harganya 11,5. Nah, kita itu cuma pengen bilang, kalau harga mau terbekas itu harga sesuai kondisi, mas, ya. Jadi jangan asal murah. Kalau murah itu pasti nggak bagus. Pasti nggak bagus. Kalau kalian dapat murah terapi, itu hoki. Hoki itu bejo. Bejo itu beruntung, ya. Untung banget, ya. Dan di pasaran atau di market place atau dimanapun, kalau murah itu biasanya harga sesuai kondisi, mas, ya. Dan di sini, kita sepil kebutkan, sing murah juga punya, mas. Tapi, biasanya yang murah itu kita produkkan, kita jual ke sesama bagul, sesama orang yang itu motor, sesama pedagang, sing, dia itu mau menai lagi. Kalau nggak dibunai, ya, kadang-kadang, ya, ya, harus banyak perbaikan. Nah, percayanya, sing. Nah, ini. Ini butuh banyak perbaikan. Terus, sing, ini butuh banyak perbaikan. Dan, kadang-kadang, Nek, nggak banyak perbaikan, karena ini motor-motor slow moving. Dan, kita itu mau nyetok kayak gini, masih punya yang lebih bagus barangnya, mas. Jadi, gini, kadang-kadang motor yang grade A, grade B, grade C, itu grade C yang lama laku, mas. Yang laku grade B, grade A-nya. Mas, ikut, agak selisih, ya. Dan, kadang-kadang, konsumen itu, kalau katakanlah motor grade A, grade B, grade C, itu sebenarnya sejuta-sejuta, kadang milih sebagus sekalian. Dan, di sini, makanya, kalau kita terima titik, apapun kondisinya kita mau, akhirnya, ya, kayak gini, kita jual kembali ke teman-teman pedagang. Nah, kadang-kadang, nyusur, ya, ada yang mau, sih, mas. Kadang-kadang, kan, nggak ada orang, sing, cari motor bekas, besarkan bajet. Misalnya, kayak gini, nyari motor metik, 3 juta, ya, inilah. Jadi, kalau cari motor bekas, jangan terpaku dengan harganya. Pasti itu, motor bekas itu, ada, aneh-aneh, aneh, rupo, mas. Harga, sesuai kondisi. Oke, salam sehat dan kuat dari Anikasamantar Solo, referensi rekaman berbuka, sahasya Tenggara, dan ayo, silahubare.